Itu kenapa anak-anak zaman sekarang mas kecil udah punya mental illness, udah punya anxiety, depresi. Di penyakit ini pernah ngalamin bullying? Bullying sih enggak. Karena kebetulan aku hidup dengan pertumbuhan dimana orangtuaku sangat-sangat menyanyi aku. Aku enggak pernah mumpul, enggak pernah apa. Aku juga dikelilingi sama temen-temen yang enggak pernah bullying. Dan enggak pernah jadi klub yang bully juga, jadi sehat-sehat aja gitu. Cuman sebagai public figure, aku banyak dapat bully yang lewat virtual. Lebih ke social media, kayak aku lahir dengan freckles, yaitu banyak pinting-pinting di muka aku. Banyak banget orang yang selalu judge aku soal itu, banyak yang. Sampai dulu aku inget banget enggak mau berangkat sekolah, Cuman karena aku punya titik-titik di muka dan aku bilang sama mama, aku mau operasi dulu, hilangin baru aku mau ke sekolah. Karena temen-temenku bercanda sih. Tapi yang cowok-cowoknya tuh ngatain kayak, iya ada kai kumbang tuh di mukanya. Yang kayak gitu, yang sebenernya membuat aku enggak mau masuk ke sekolah. Dan itu bener-bener salah. Karena dari situ aja, belum tahu ke depannya aku bisa seperti apa kan. Cuman untungnya aku ya, temen-temen yang lebih banyak mendukung aku juga. Akhirnya bisa belajar untuk love myself. Sekarang aku enggak takut lagi buat nunjukin freckles aku. Karena memang aku lahir dengan ini. Toh, sekarang banyak orang yang makeupnya pakai freckles, dibikin-bikin. Jadi aku jadi tambah bangga sih dengan apa yang aku punya gitu. Kalau untuk bully-bully yang lebih dari itu sih, puji doang. Jadi bisa dibilang kamu termasuk korban bully juga dulu ya? Termasuk korban bully. Cuman. Tapi kalau melihat anak-anak sekarang ya, menurut kamu seperti apa sih? Apalagi di sosok pengaruhnya kan sangat besar. Kalau aku mungkin melihatnya sebagai milenial, kayaknya anak jaman sekarang udah bukan fisik lagi membully sih. Menurut aku lebih banyak halangan aku dan temen-temen aku yang membullynya itu lewat media sosial. Itu kenapa anak-anak jaman sekarang masih kecil udah punya mental illness, udah punya anxiety, depresi. Karena mereka nggak mau dibawah standar sosial media yang ada gitu. Jadi punya badan yang sedikit berlemak, mereka harus nggak makan sampe menyisa diri sampe masuk ke rumah sakit. Cuman biar badannya kayak orang-orang di Instagram. Sosial-sosial eksperimen yang ada standarnya di sosial media yang membuat anak-anak muda jaman sekarang tuh kesusahan sendiri gitu. Jadi menurut aku yang kayak gitu-gitu tuh harus banyak edukasi, banyak baca, banyak nonton, banyak melihat hal-hal yang bisa membuat pikiran mereka terbuka gitu. Terima kasih. Oke gimana nanti main di film yang bertemakan psikopat mungkin seperti apa sih? Katanya film pertama juga ya? Ya ini kebetulan film pertama aku. Dan aku jujur seneng banget, bangga banget. Karena akhirnya setelah aku nonton, aku juga nonton hari ini pertama kali, aku bangga dan ternyata di atas ekspetasi aku sih. Aku suka banget jalan ceritanya. Aku tadi karena kebetulan ini syuting udah satu setengah tahun yang lalu, jujur aja baru tayang sekarang. Jadi aku sendiri lupa jalan ceritanya. Jadi tadi aku sempet kaget juga karena yang lain ngerjain aku. Mereka masih inget aku udah lupakan. Terus juga aku kurang paham sebenernya sama jalan ceritanya. Cuman pas ternyata tayang ada sedikit perubahan susunan scene-nya. Jadi membuat aku lebih mengerti ceritanya gitu. Jadi overall aku sangat bangga sih ternyata film ini bisa memberikan edukasi yang luar biasa juga sih buat menonton. Tapi menjadi pengalamannya pertama gak sih? Apalagi temanya kan monotriller-triller gitu mungkin. Pengalaman pertama sih. Aku inget banget syuting di rumah itu malem, naik tangga, turun tangga, terus kaget. Terus ada yang diceket gitu-gitu itu semuanya pertama kali banget buat aku. Jadi aku sendiri yang mainin juga ikut ketakutan. Karena biasanya gak pernah dapet adegan yang sunyi banget gak boleh ada suara apa-apa. Cuma boleh kedengeran suara telapak kaki aku gitu-gitu. Jadi pengalaman baru dan sangat menyenangkan. Oke, menjadi seorang yang misterius. Kan kamu tadi digambarkan seperti itu ya. Mungkin susah gak sih? Susah sih. Karena memang disitu aku gak boleh banyak senyum, gak boleh terlalu ceria. Harus yang flat-flat aja. Yang kayaknya gak berekspresi gitu. Tapi dibalik itu harus tersampaikan kalo perannya tuh giniin, ada yang disembunyiin itu semua harus dibiasain sih. Jadi dari reading aku udah mulai untuk gak banyak ngomong. Jadi untuk pendalaman karakternya juga sisa biar sampai ke shootingnya aku bisa lebihpul lagi. Oke, film ini kan bisa dibilang mengedukasi semua orang tua untuk tidak mendukung kekerasan. Mungkin menurut kamu seperti apa? Menurut kamu berkecimpung dalam film bertemakan? Jadi memang film ini untuk membangkitkan warna sama para orang tua dirumah untuk membesarkan anak-anaknya tidak dengan kekerasan tapi dengan cinta. Karena dengan bully, dengan kekerasan, kita gak tahu impact sebesar apa yang bisa kita kasih sama sosok tersebut. Dan apa yang bisa dia lakukan karena kekerasan, karena hate yang dia dapat gitu. Jadi di film ini aku ikut ke dalamnya tuh sangat bersyukur. Apalagi tadi ada Kaseto yang ikut tonton sampe bilang kalo Kaseto sangat mendukung film ini aku bener-bener ngayang. Aku tadi sampe merinding banget waktu Kaseto ngomong. Karena harus lebih banyak lagi sih menurut aku film-film yang bisa membangun kita biar punya pikiran yang lebih terbuka lagi.